Halo selamat siang Diamond Generation Kembali lagi bertemu dengan saya Miss Leysia Kali ini kita ada di acara Development and Placement Division Care and Sharing Kali ini saya ditemani sama Director Development and Placement Mr. Nengah Kurniawan Halo Mr. Hai selamat siang adik-adik semua Oke Sebelumnya saya mau info nih ke kalian Kalian siapin pertanyaan ya Karena nanti kita akan ada sesi pertanyaan disini Mengenai on the job training Jadi stay tune Jangan kabur-kabur Nanti kita akan buat best pertanyaan Nggak ada ya Oke langsung aja ya Mr. ya Kita masuk Kita ada ini sih Ada slide ya Santai aja ya biar kita enggak tegang Oke Ready Sebelumnya Mr. Nengah mau nyapa anak-anak dulu enggak Baik Saya mau sapa dulu nih adik-adik kita yang Bright like Diamond Jadi selamat siang semua Pada siang hari ini Mari kita sharing Mengenai Sharing and caring Dari Diamond International Hotel and Cruise Line Dimana saya sendiri adalah Seleku Direktur Human Development and Placement Untuk penempatan adik-adik nanti on the job training Baik di dalam maupun di luar negeri Seperti yang saya sudah sharing kemarin Ketika kita auspek Jadi pada kesempatan ini Saya lagi memperkenalkan diri Nama saya Nengah Kurniawan Jadi adik-adik akan selalu bertemu dengan saya nanti di kampus Ketika kita mengikuti perkulian Baik face to face Maupun online Jadi Mudah-mudahan adik-adik sekarang Lagi on semua Dan bisa menyimak video dari kita Atau online Atau Di Youtube adik-adik Untuk Bagaimana nanti proses on the job training Untuk ke luar negeri Baik itu di Darat Maupun di kapal pesiar Yang mana kita Sudah bekerjasama dengan Agency Yang akan menyalurkan adik-adik Untuk bisa on the job training Di luar negeri Di darat Dan kapal pesiar Begitu Lesia Oke Thank you Terima kasih Mr. Nengah Keren banget ya adik Sekarang kita lagi Ada program baru Mr. ya Trendingnya di Cruise Line gitu Buat kalian adik-adik yang Mungkin nanti bakal Setelah lulus di Diamond International Campus ini Mau lanjut ke Cruise Line Berarti udah ada pengalaman Mr. ya Gitu Jadi Langsung aja deh Masuk ke PPT kita Yang pertama nih Mr. Saya mau nanya nih Mr. Apa sih Pentingnya on the job training Di Diamond International Campus ini Mr. Baik Jadi Apa pentingnya Jadi disini sangat penting Karena kenapa Itu adalah bagian dari Adik-adik untuk bisa menyelesaikan perkuliahan di Diamond International Hotel and Cruise Line Jadi adik-adik harus Mengikuti Yang namanya Training Atau on the job training Atau internship Baik di dalam maupun di luar negeri Karena itu menjadi Bukti bahwa adik-adik sudah melakukan Pendidikan dan Pelatihan di LPK Diamond International Hotel and Cruise Line Begitu les ya Oke Berarti penting banget Mr. ya Menjadi persyaratan disini Mr. ya Untuk trainingnya itu Tadi Mr. bilang kan Bisa di darat dan di Cruise Line Di kapal gitu Mr. ya Gimana tuh Bedanya kalau on the job training Sama yang Udah benar-benar kerja di Kapal Mr. Apakah kalau pas on the job training itu Agak lebih sedikit berkurang kerjaannya Kalau Apa pas kerja itu Emang benar-benar Apa pas on the job training itu Emang benar-benar Kayak kerja banget Di Cruise Line itu Mr. Oke Baik Jadi Apa perbedaan mungkin ya Antara on the job training Dengan sudah bekerja Di suatu industri Baik di perpatelek Maupun di kapal pesiar Yang jelas On the job training Perbedaan kita adalah Di Tugas dan tanggung jawab Yang mana mungkin Kalau training Atau training Itu tidak dititik beratkan dengan Sebuah tanggung jawab yang besar Seperti Orang yang sudah di recruit Bekerja Atau sebagai employment Atau employee di suatu Industri perhotelan Ataupun kapal pesiar Jadi ada perbedaan Dimana Tanggung jawab juga tidak begitu Dititik beratkan terhadap training Yang kedua adalah Sudah pasti salary Yang akan membedakan kita Karena antara Training dengan Sebagai employee Atau staff Di suatu Industri perhotelan Baik kapal Maupun hotel Jadi itu yang akan membedakan Dari dua Saya jawab tadi ya Jadi Poinnya adalah Gaji Yang kedua adalah Tenggung jawab Oh iya Keren banget mister ya Habis itu Next kita langsung lanjut Yang kedua itu Tentang partnership hotel and industrial Kita yang ada di Bali Yang di Bali dulu mister ya Jadi Di divisi ini Kita itu udah Ada yang namanya MOU Di beberapa hotel Bintang 5 Yang ada di Bali Contohnya itu ada Fatma mister ya Fatma The Trans Resort Bali Mister bisa jelasin gak Sesuatu dari kapan Udah MOU Sama apa Dari awal adanya Dia menini Udah MOU gitu Mister Baik Jadi MOU kita dengan Industri perhotelan Ataupun Partner kita Di agensi Jadi Kita melakukan MOU Semenjak kita mulai Aktif Yaitu Kampus Diamond International Sudah kita merancang Bagaimana Output kita nanti Untuk bisa Di industri Perhotelan Dan kapal pesiar Nah dari itulah Kita sudah mulai Kita sudah mulai Membikin MOU dengan Setiap industri Perhotelan di Bali Maupun Agensi Untuk kapal pesiar Baik agensi Yang berada di luar negeri Contohnya yang di Singapura Nah Kalau yang di Bali itu Kita memulai Di tahun 2017 Ketika Kampus Diamond ini Running Satu berdiri Atau kita sudah mulai Aktif Untuk Penerimaan mahasiswa baru Hingga Saat ini Itu si Leza Lumayan lama ya mister ya Sudah berarti Setiap tahun kita tuh Renewal MOU mister ya Bagus juga soalnya Bintang 5 semua Next mister Nah pasti ada nih Anak-anak dari Diamond Generation Yang mau OJT ke luar negeri Mister Kalau OJT di luar negeri itu Agensinya aman atau gak sih mister Baik Yang jelas Berbicara tentang keamanan Aman Ijin Resmi atau tidak Mungkin itu yang menjadi pertanyaan Dari setiap Kandidat Sebelum mereka terbang ke luar negeri Apalagi ini yang sangat Riskan ya Boleh dibilang di Industri Kapal pesiar Atau hotel yang mengapung Di atas laut Ataupun di darat Di luar negeri Karena adalah lintas negara Jadi Setiap Agensi itu memang harus kita Mintai untuk sharing Yang namanya Company profile Jadi Mereka juga benar-benar memiliki izin Yang mana mereka bisa Memberangkatkan orang Untuk ke luar negeri Baik di kapal Maupun di darat Nah itu yang Step pertama yang kita lakukan Di Diamond International Hotel and Cruise Line ini Nah selanjutnya adalah Bahwa mereka bisa Pace to pace dengan kita Untuk sign MOU Jadi bekerjasama itu harus kita Memang ketemu langsung Dengan pihak yang akan Memberangkatkan contohnya Agensi yang kita miliki sekarang adalah Empower Global Bisa dilihat di slide Ada Empower Global itu Dari Singapura ya mister ya Betul Jadi mereka Dari Direktur Atas nama Master Sunilim Dan timnya adalah Ada Jim disana Jadi mereka sudah mendatangi Kampus Diamond Untuk pertama kalinya Ke Kampus kita Nah mungkin Next visit Kita yang akan datang Ke Singapura Untuk bertemu Langsung dengan Beliau Astung Karo Semoga pandeminya cepat selesai Mister ya Nanti kita bisa sama-sama Kesitu Astung Karo Nanti semua staff Bisa saya ajak ke Singapura Oke Berarti untuk di Empower Global ini Interceptnya itu Ke negara mana aja mister? Baik Untuk negara yang memang Sudah diinformasikan Dari pihak Direktur Master Sunilim Selaku Direktur of Agensi Empower Global Kita sudah Memberangkatkan ke Singapura Thailand Dan Malaysia Kuala Lumpur Nah next step Akan diinformasikan Bahwa ada di Arab United Emirat Arab Nah itu masih in progress Mudah-mudahan ke depan Setelah Mahasiswa Kita ini sudah Melaksanakan internship Dan balik dari Singapura Thailand Ataupun Singapura Mereka bisa ikut ke United United Arab Jadi mereka bisa ikut ke sana Mudah-mudahan mereka bisa Mengunjungi namanya Burjah Arab Dan Bruce Khalifah Yang mana saya sudah pernah Kunjungi ke sana Ketika saya ada di Arab Itu silisya Keren banget nih Mister Rangal Mister Rangal Udah jalan-jalan Keliling dunia Mister ya Berarti ya Ya Oke Jadi Next itu Di Empower Global Itu ada Future Career Goals Internship Emang beneran bisa Dari internship Bisa jadi Future Career Goals Coba Mister jelasin Mungkin biar anak-anak Semakin semangat Untuk training Keluar negeri Mister Oke Let's see Kita sudah punya bukti Satu disini Yaitu Bahkan Banyak yang sudah Akan mengikuti Jejak Kakak-kakak kelasnya Contohnya ada Kak Desi Mungkin nanti Ada-ada akan Lihat Kak Desi Yang mana dia sudah Masuk ke Thailand Habis itu ke Singapura Dan next Juga sudah ada Beberapa yang akan Ikut di Kesempatan selanjutnya Mudah-mudahan juga Adik-adik Yang lain Jadi bisa mengikuti Jejak kakak-kakaknya Nanti Kak kelasnya Nah itu memang benar Jadi setelah mereka Melaksanakan internship Di Malaysia Thailand Maupun Singapura Nanti bisa Di Recruit Untuk menjadi Staff Untuk next Kontrak Setelah menjadi Alumni dari kita Misalnya Nah pertama Mereka harus Melelesaikan training Mereka harus diselesaikan Mereka balik ke Bali Untuk mengurus Next kontrak Misalnya Untuk menjadi Staff di Singapura Thailand Ataupun di Malaysia Jadi itu yang Kita sudah Agrikan Atau setujui Dari pihak Empower Global Singapura Berarti kemungkinan besar Mr. ya Kalau misalkan Kualifikasinya Sudah masuk Disitu Mr. ya Betul Bisa Dewi dulu kali Mr. ya Kalau Dewi Boleh dibilang sih Tidak Karena disini Sistemnya kan beda Jadi Mereka tidak akan Dewi Setelah mereka Menyelesaikan internship Mereka akan direct Direkrut Untuk menjadi Staff Langsung Staff Jadi Nanti Pisa yang akan Dipakai adalah Working Permit Setelah mereka Menyelesaikan On the Job Training Kalau on the Job Training Mereka baru akan Memakai yang namanya Pisa Makam Itu yang harus Kita lakukan Keren ya Diamond Generation Nanti kalau kalian Trainingnya Keluar Negeri Terus dilihat Bagus gitu Langsung jadi staff Next Next Kita akan Bahas Nah tadi kan Mr. Nengah udah bilang nih Itu tadi penjelasan tentang Yang training di darat nih Jadi Mr. Nengah tadi sempat bilang Di awal Kita ada training ke cruise line Gimana tuh Mr. Training di cruise line tuh Mr. Apakah all position Mr. Oke Jadi Mengenai yang On the Job Training ke Cruise Line Yang mana itu adalah Singapura Star Cruise Kita ber-MOU Dengan PT Internasional Mitra Sejati Yaitu Disingkat menjadi IMS Kebetulan Bapak Direkturnya Sudah pernah Hampir ke Diamond Untuk menandatangan MOU Dengan Direktur kita Mr. Raghu Sunatoputra Jadi Ini kesempatan yang Sangat bagus Buat adik-adik Kedepan Karena kenapa Belum ada Mahasiswa pun Kita sudah diminta Yang namanya Kandidat Sebanyak 20 orang Untuk naik ke Kapal pesiarnya Di Singapura Yaitu Star Cruise Namun Sudah kita coba Untuk share Ke Adik-adik kelas Atau ke kakak Kelasnya Yang sudah Alumi Ternyata mereka Tidak mau Ambil on the job Training lagi Berarti kesempatan Yang sangat indah Ini akan kita berikan Kepada adik-adik kita Di tahun Ajaran Baru Baru ini Jadi mudah-mudahan Adik-adik Siap Mulai saat ini Mulai detik ini Jadi adik-adik Harus persiapkan Yang namanya dokumen Baik itu Pasport Selanjutnya Dalam skill Baik itu dalam Bahasa Inggris Maupun skill Dalam bekerja Atau kompetensi Adik-adik nanti Kedepan Nah karena itu Yang memang Saya akan Tantang adik-adik Atau Saya akan challenge Mereka Untuk bisa nanti Bersaing di Industri kapal pesiar Walaupun itu hanya Sekedar On the job training Tapi mereka akan Menerima upah Layaknya Seperti sebagai Seorang karyawan Atau employee Nah itulah Perjanjian kita Dengan PT IMS Mitra Sejati Internasional Mitra Sejati Mudah-mudahan Ada salah satu Adik-adik Atau semua Adik-adik-adik Yang ingin On the job training Di kapal pesiar Yaitu di Singapura Nah mulai saat ini Mereka harus Persiapkan diri Minimal persiapin Paspor ya mister ya Paspor itu Harus Karena Sebelum mengikuti Interview Mereka harus Sudah mempersiapkan Paspor Jadi kalau tidak Ada paspor Kita belum bisa Ikutkan interview Mungkin kita akan Ada step ya Jadi step pertama Siapa yang sudah Memiliki paspor Itu yang akan Kita schedule Untuk interview Next Siapa yang sudah Punya paspor Baru kita akan Ikutkan ke Sesi kedua Karena kenapa Ketika mereka sudah Lolos dan tanpa Ada paspor Nah ini akan Menghamat Operasional kita Ketika kita input Data untuk Bisa Di input oleh Pihak agen ke user Jadi itu sebenarnya Kenapa alasnya kita Harus punya paspor dulu Maka dari itu Kita pilih anak-anak Disini memang Harus sudah Mengurungkan niatnya Untuk bisa Keluar negeri Itu Berarti paspor itu Kayak kunci Utama mister ya Untuk buka pintu Seterusnya Karena paspor itu Itu kan Boleh dibilang Itu adalah Identitas kita Untuk bisa Keseluruh dunia Nanti ke depannya Kan begitu Kan setiap orang punya Keinginan nanti Untuk bisa jalan-jalan Keluar negeri Ya betul Oh ya mister ini Saya punya nih Foto-foto Dari Kandidat-kandidat Yang sudah berhasil Berangkat Dari PT IMS Mister ya Ya itu nih Ada lihat Kalian bisa lihat Di ini deh Oke bisa dilihat Di slide ya Kebetulan itu bukti Bahwa mereka Sudah memberangkatkan Beberapa kandidat Yang ke kapal pesiar Dari IMS Ini on the job training Karena kita baru Mengawalin ini Mudah-mudahan Ada adik yang bisa Mengikuti jejak mereka Yang ada di slide sekarang Karena kita baru Di tahun ini Untuk ditawarkan Bisa on the job training Ke cruise line Ya Sebelumnya kita hanya Ke darat dulu Mudah-mudahan Nanti ada bukti Yang mana yang sudah Ke darat Yang dari Empower Global Tulis ya Oke Berarti Tadi Mister bilang kan Kalau On the job training Itu juga sama Kayak employee Oke Sama-sama dapet gaji Sama-sama dapet Fasilitas juga Mister ya Oke Jadi itu di kedua Agensi kita ya Mister ya Ngasih fasilitas kayak gitu Mungkin Mister bisa jelasin Itu Kalau untuk makannya Dapet berapa hari sekali Gitu Mister Di share ke adik-adiknya Baik Jadi apa yang sudah Berlalu ya Dari kelas adik-adik Yang mereka mengambil intensif Di Malaysia kemarin Ada yang di Thailand Bahkan ada yang di Singapura Untuk akomodasi Jadi dari pihak agen Bekerja sama dengan pihak hotel Yang membutuhkan Kandidat on the job training Jadi mereka sudah menyiapai Namanya Boleh dibilang Mesh Bukan apartemen Kalau apartemen terlalu mewah ya Kalian Karena kita tidak layak Selaku training Itu tinggal di apartemen Boleh dibilang Kalau di Inggris kan Tempat tinggal adalah Apartemen lah Boleh dibilang Ya benar Jadi yang layak untuk ditempat Maksudnya standar lah Buat sebagai seorang Employee Atau karyawan Atau peserta training Jadi itu yang disiapkan Nah kalau di kapal pesiar Sudah include Kita sudah dapat room Jadi per orang Bisa dua orang Dalam satu kamar Walaupun itu beda negara Makan sudah pasti Kita dapat Nah kalau misalnya Yang di darat Yang seperti sudah berlalu Mereka dapat makan Dua kali Karena di pagi hari Karena di pagi hari kan Mereka bisa di hotel Untuk sarapan Nah siang hari Untuk makan siang Itu sudah disiapkan Ketika lagi on duty Di tempat bekerja Nah pulang Juga akan diberikan Fasilitas Untuk bisa memasak Di rumah Jadi tempat tinggal Mereka masak Atau di mess Boleh dibilang Kalau disalah Adik-adiknya bilang Di motel Boleh dibilang Kalau itu kan standarnya Masih kayak on stay Jadi kalau di kapal pesiar Sudah direct Kita di dalam kapal Dapat rumah Tempat tidur Boleh dibilang Room atau cabin Selanjutnya dapat Makan sudah pasti Breakfast dapat Makan siang juga dapat Nah kalau malam Mau makan juga bisa Yang penting bisa bangun Terusnya Tergantung sit kita kerja Pagi, siang Ataupun sore Jadi itu sih Yang bisa saya Sharing untuk Akomodasi Yang didapatkan oleh Anak-anak Untuk under job training Salarinya per bulan Mister ya Apa sekalian nanti Setelah Under job training Mister Oke, kalau salari Seperti yang sudah Berlalu Kita yang sudah Kemarin Dari luar negeri Mereka terima per bulan Jadi Kalau langkah bagusnya Per bulan Kalau setiap minggu Terima gaji Tapi gak ada Setiap minggu Di kapal pesiar Nanti keburu abis Orang di kapal pesiar Pun mereka Nah waktu saya di kapal Juga per bulan Saya ambil Jadi Per bulan itu bisa diambil Bahkan kita sekarang Di kapal pesiar itu kan ada ATM ya ATM machine Anda dikasih kartu Anda bisa narik uang Nanti di ATM Bisa Tapi kalau di darat Walaupun kita misalnya Buka rekening Contohnya kan Adik-adik kelas kemarin Akak-akak kelasnya Yang berangkat Mereka buka ATM Tapi kan gak mungkin Kita akan tarik uang Mungkin untuk transfer ke Bali Bisa sesuai dengan gaji Yang kita dapatkan Tapi Akak-akak kelasnya Memang Dapatnya cash Di sana Kayak di sini Dapat cash kita Bukan ke bank account Dikirim Karena dalam bentuk Ini kalau employee Sudah pasti Per bulan kita terima Independ Kita ya Kalau kita mau kirim Langsung ke rekening kita Itu namanya Family Alloutment Jadi akan dipotong Langsung gaji kita Oleh pihak perusahaan Dan masuk ke rekening kita Yang sudah kita buka di Bali Contohnya kayak saya dulu Ambil gaji Jadi saya transfer semua ke Bali Jadi lebih aman Karena kalau kita pegang uang Takut hilang Yang namanya kita antisipasi Suatu saat Siapa tahu Yang namanya pencuri Kita tidak tahu Kapan datang Nah siapa Jadi lebih baik kita transfer Direct pulang Atau boleh dibilang langsung Di alloutment gajinya Ke rekening kita Jadi baik di darat Maupun di kapal pesiar Nanti itu bisa Bisa dilakukan oleh Adik-adik kita Yang mau mengikuti Untuk job training Keluar negeri Terus mister nih Pasti yang Jadi pertanyaan utama nih Mister ya Dari adik-adiknya Misalnya Untuk biaya Mister Kan itu pasti menjadi Ini yang utama Mister ya Yang di Yang di Obrolin nanti Sama keluarga Untuk biaya itu Kira-kira mahal banget Nggak sih mister Kalau boleh dibilang Biaya Setidak mahal Kalau poinnya Misalnya kita training Poin pertama Training itu adalah Yang kita bisa dapatkan Adalah Pengalaman ya Skill yang kita Pelajar disini Dengan skill yang kita Dapatkan di luar negeri Ini konteksnya Kita adalah training Sekarangnya Bukan bekerja Kalau kita sebagai Employee Kita bekerja Disana baru kita akan Memikir yang namanya Gaji Nah kalau misalnya Kita untuk job training Bukan konteksnya gaji Jadi kita dapat Uang saku Nah disini pun Di Bali training Dapat uang saku Cuman besarnya Tidak begitu Maksimal Tidak begitu banyak Tapi kalau misalnya Keluar negeri Contoh kita sudah Ada agency Nah seperti yang Sudah kita urus Kakak kelasnya Mereka Dimana mereka Membayar Contohnya Misalnya 12 juta Itu sudah include Tiket PP Semuanya Jadi mereka bisa Mendapatkan gaji Contohnya Misalnya ada 3,5 juta Boleh dibilang Uang saku ya Bukan gaji Biar gak salah Nah kalau dikali Kan 6 bulan Misalnya 3 juta Boleh dibilang Kali 6 Udah 12 Ya kan Menjadikan uang Itu balik Itu kan baru 3 juta Kalau misalnya Dapat service lah Bonus Pastilah Dapat divin Kayak gitu Kadang bisa lebih Dapat gaji Dari 3 juta Kita ambil Minimumnya dulu 3 juta Sudah ada yang Bahkan kakak kelasnya Kemarin Namanya Arya Bisa dia Per bulan Sampai dapat 10 sampai 8 juta Dia dapat Dia bilang Dan itu mungkin Oper tayangnya Dia dapat Disana Nah kalau basic Mungkin 3 juta Nah itu kan modal Akan balik Bahkan untung Tergantung juga Nanti Adeknya gimana Memakai uang Setelah berada Disana Karena kita gak bisa Berbicara bahwa Segini bisa bawa uang pulang Tapi nanti setelah pulang Ternyata dia Ya boros Disana Kan gak bisa Saya pertanggungjawabkan Karena ini individu Masing-masing Bagaimana akan Bisa menghabiskan uang Disana Sipping Or loser Nah itu Dua poin ini Yang jadi masalah Tergantung mereka nya Untuk manage uang Mister ya Itu dia ya Jadi itu yang Mengenai gaji sih Kalau trainee Tidak Bisa kita tantang Dengan jumlah yang besar Jadi mereka sudah menentukan Karena ini kita kan trainee Ya trainee Kalau employee Pasti bervariasi Saya bisa sebutkan Kalau misalnya Ke kapal pesiar Contohnya Kalau ke darat Kita sudah berani Menantang yang namanya gaji Misalnya Kompetensi saya Atau kemampuan saya Adalah segini harganya Baru kita bisa Berbicara Kalau posisi ini Berapa gajinya Kalau posisi B Apa gajinya Kalau trainee itu Memang sudah dipukul waktu Setiap Jurusan yang kita ambil Contohnya Cook Misalnya Kalau di bekerja Kan beda-beda Kalau seorang cook Kalau seorang waiter Kan beda gaji Misalnya Bartender Ataupun housekeeper Atau housekeeper Atau supervisor Nah kalau di trainee Kita tidak bisa seperti itu Jadi sudah Di paket Boleh dibilang Jadi dengan gaji segini Mahasiswa bapak Training sejumlah Bulan ini Jadi gajinya Akan dapat segini Biaya yang segini Jadi itu sudah detail Dikasih tahu Itu perbedaannya Kalau employee dengan Training Soalnya kan yang namanya Training Misra Kalau dilihat-lihat itu Sebenarnya Experiencenya sih Yang harusnya Diutamakan Misra ya Bukan Jadi disini kan ada Foin yang sangat penting Training anda ke luar negeri Jadi adik-adik itu Training ke luar negeri Adik-adik selain dapat jalan-jalan Dapat belajar Mengenai Culture dari orang luar itu Terus kita dapat belajar Kita tentang hospitality di luar negeri Yang selanjutnya adalah Dapat uang saku Yang mana melebihi dari Yang kita dapatkan Training di dalam negeri Yang terakhir ya Boleh dibilang Pengalaman kita Untuk bisa Melewati yang namanya Hidupan diri Kan itu yang sangat penting ya Buat Kita ke depan Untuk bisa menjadi seorang Yang sukses Itu aja sih Dari saya Kalau yang mengenai itu Thank you Oke sambil jalan ya adik-adik ya Kita juga udah buka sesi pertanyaan Dari tadi Mungkin kalau kalian ada yang mau tanya Bisa langsung di komen disitu Sambil kita jalan Nanti kita akan bacain pertanyaan kalian ya Oke lanjut ya mister ya Oke yang training ke luar Skill yang harus dipersiapkan Oke next Ada skill yang harus dipersiapkan Tadi sebelumnya Mister Nengal udah jelasin nih ya Selain bahasa Dan skill Emang yang utama dari Jurusan yang mereka Punya itu Ada gak lagi yang lain mister Untuk Terutama nih Kan biasanya orang yang namanya Di lingkungan baru mister ya Susah beradaptasi gitu mister Mungkin mister Bisa kasih saran ke adik-adiknya Biar bisa nanti cepat beradaptasi disana mister Siap Oke Jadi Skill yang harus dipersiapkan Apa ya selain Oke lah Knowledge Bahasa inggris disana ya Masa knowledge nya Baik itu attitude anda Baik itu kompetensi Atau skill anda Nah itu ada tiga poin Yang memang mendasar Yang harus mereka miliki ya Untuk Siapa yang mau nanti Terjun Ke industri Pariwisata Atau perhotelan Dan ke bal pesiar Nah harus bisa juga mencari sahabat nanti Atau teman Jadi kayak teman lebih bagus Jadi kita lebih baik Mencari relasi yang banyak Dimana disana kita bisa dapat belajar ya Dengan para senior Ataupun Yang setara dengan kita Tapi dia duluan berada disana Sebagai senior kita ya Walaupun kita di level sama Atau Ketika kita training Datangan belakang Tapi dia ada duluan Bisa kita bertanya dengan dia Jadi Disini apa yang kita bicara adalah Mengenai sharing ya Sharing and caring Jadi disanalah bisa sharing kita Kalau misalnya Ada yang duluan disana Kita bisa sharing dengan dia Jadi dia akan mengantarkan kita Untuk bisa Beradaptasi di area sana Jadi kita lebih sering bertanya Tapi jangan terlalu cerewet Masih Tanyakan sesuatu yang memang Positif buat kita Jangan terlalu Bertanya yang negatif Banyakan itu poinnya disini Jadi Yang selanjutnya adalah Confident ya Percaya diri Itu penting banget Sangat penting Kalau memang tidak percaya diri Ya gimana caranya Kita bisa berkembang Bertanya aja gak berani Berbicara juga takut Kemana-mana gak berani Jadi kita gak akan Pernah bisa berkembang Itu Itu yang Poin yang sangat penting juga Selain dari Tiga skill yang tadi Yang kita harus miliki Nah yang terakhir adalah Konteksnya adalah Untuk job training Tetap Jangan kita pernah Berbesar hati bahwa Saya sudah berada di luar negeri Terus Saya harus Diajarin oleh ini Tetap kita yang akan Mengontrol dari kampus Jadi pemberangkatan Baik ke luar negeri Maupun balik Ke Indonesia Nah itu kita yang akan Bertanggung jawab Jadi mereka tidak akan Semena-mena Untuk bilang Saya bisa sendiri Nah itu Sudah di luar Daripada jalur kita Pemberangkatan Karena Apapun permasalahan nanti Ketika mereka sudah Mengikuti proses dari kampus Nah itu kita yang bertanggung jawab Ketika kita Memberangkatkan mereka Baik berangkat Maupun balik Keluar ke Bali Nah itu Kalau keluar dari jalur itu Nah itu yang tidak kita inginkan Di kampus Diamond ini Jadi Jangan berikan beban kita Nah ketika Komitmen kita pertama adalah Di awal berangkat Dengan Diamond Dengan relasi agennya Nah balik pun dengan Agen dan Bertemu dengan Diamond Jadi itu yang kita inginkan Terima kasih Anaknya pintar Di bahasa Inggris Tapi kalau attitude-nya kurang Juga enggak bagus Mister ya Oh iya Mister Disana kita dilindungi enggak Mister kan Ada tuh yang namanya General Kayak Gininya Indonesia gitu Mister disana Kita di Kita di bawah naungan itu Enggak Mister Karena Biar aman gitu Mister Oke baik Jadi mengenai Siapa yang melindungi kita Nanti Ketika Memberangkatkan adik-adiknya Keluar negeri Begitu juga Adik-adiknya Setelah berada di luar negeri Apakah ada Konsultan Kedubes Yang mengurus kita Nah ini dia Nah contohnya Kemarin Ya boleh dibilang Kakak-kakak kelasnya Sudah berada di luar negeri KJRI Mister ya Dari KJRI ya KBRI KJRI itu yang Sangat Membantu kita Jadi saya juga Ucapkan terima kasih Kepada KBRI Yang ada di Malaysia Sangat Antusias untuk Membantu Mahasiswa kami Dalam pemulaan Ketika ada pandemi Yang namanya COVID-19 Jadi Biaunya Sangat bertanggung jawab Jadi disanalah Bukti bahwa kita Itu memang benar-benar Aman dan ada yang Melindungi Ketika kita berada di luar negeri Jadi itu poin utama Yang kita Sangat Syukuri Dari pihak KBRI Dan KJRI Itu di setiap negara Semua Mister ya Karena kemarin Kasusnya di Malaysia aja Jadi di Malaysia Mister ya Oke jadi buat adik-adik Jangan takut ya Nanti Udah ada yang Bantu kok Kalau misalkan ada Terjadi apa-apa Di situ Oke Next Mister Selanjutnya Oke ini Tentang pembuatan CV sih Pembuatan CV yang baik dan benar Ini standar diamond International Campus Mister ya Sebelumnya Memang selalu dipakai Sama kakak-kakak kelas Yang udah Berangkat kemarin Mister ya Oke mungkin bisa dilihat Di slide-nya Untuk pembuatan CV Mungkin ini ada Contoh CV Yang Dimana ini adalah Kakak kelas Kakak kelas ya Alumni Alumni dari diamond International Jadi ini Mungkin bisa di zoom Kalau misalkan Gak terlalu kelihatan Oke gak bisa ya Jadi pada intinya Nanti yang penting Kita sudah ada sampelnya Dari CP ini ya Nanti adik-adiknya Kalian memang Yang penting disini Sudah kita share Jadi adik-adik bisa Nanti datang ke Miss Lesia Atau ke Mesta Nengah Untuk menanyakan Format CP Diamond International Campus Yang pada intinya Yang penting itu Adalah personal data Mister ya Personal data Terus education Background Abis itu Working experience Dan kurs Atau seminar Yang pernah Adik-adik ikutin Atau nanti pas Kirim CV-nya Juga bisa Sertakan Sertifikat-sertifikat Yang emang adik-adik punya Misalkan dulu kan Kalau kalian yang dari SMK Pasti punya Sertifikat training Atau mungkin adik-adik Pernah ikut DW Itu bisa dipakai Juga Terus sertakan juga Application letter ya Mister ya Kalau CV itu Emang harus dilengkapin Sama application letter Mister ya Kita next Ada di Dokumen yang perlu Dipersiapkan Barusan kita juga Udah bahas CV Mister ya Dokumen yang perlu Dipersiapkan itu Sebenarnya CV Application letter Sama pasfoto aja Mister ya Cuman bedanya Kalau yang Untuk ke OJT keluar negeri itu Yang pasti ada Paspor Mister ya Nanti setelah Pengurusan paspor Dan dokumen Nanti kita Dari pihak kampus Akan bantu kalian Untuk Check up Ini Mister ya Kesehatan Medical check up Nanti akan ada Medical check up Yang dimana kita Nanti ada Apa Mister Cek Suntik apa Untuk imun tubuh gitu Mister ya Biar nanti Terhindar dari virus-virus Yang aneh-aneh gitu Nantinya biar Kekebalan tubuh Biar kita Meritasi Negara orang Masuk Itu penting banget ya Mister ya Pasti ya Next Ada proses pengiriman dokumen Buat adek-adek Tolong diperhatikan Untuk di proses pengiriman dokumen ini Tadi Saya udah jelasin ya Dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan Itu apa aja Jadi yang pertama Nanti di proses pengiriman dokumen itu Ada pengumpulan dokumen Lalu Ada proses dokumen Yang dimana Yang memproses sendiri dokumen itu Adalah saya Setelah nanti Sudah diproses dokumennya Kita ada yang namanya Pra-interview Nah pra-interviewnya ini Tujuannya untuk mengasah Selain skill adalah Bahasanya Mister ya Pra-interviewnya nanti itu Dengan Kalau Nggak bisa nengah Sama Mister Agus ya Mister Atau Mister yang lain Terus ada juga yang namanya Final interview Nah final interviewnya itu Biasanya Kalau yang di Bali itu Kalau yang OJT di Bali ya Biasanya dari pihak HRDnya datang Mister ya Pihak HRDnya datang ke kampus Untuk interview Adek-adek Yang mau OJT Kalau misalnya Yang untuk OJT ke luar negeri itu Biasanya via Skype Sama usernya langsung Udah user datang ke sini langsung Jadi nanti di pra-interview itu Kalian udah dikasih tau Kisi-kisi apa aja Yang akan keluar Pada saat final interview Jadi Udah siap ya Mister ya Pas final interview Lalu setelah final interview itu Ada konfirmasi kelulusan Dimana Nanti akan dikasih tau Siapa yang lulus Di hotel ini Siapa yang enggak Nanti kalau misalkan Kalian yang enggak lulus Di hotel itu Kita akan bantu lagi Cari Di hotel yang lain Mister ya Jadi enggak usah takut Kalau misalkan Kalian enggak dapat tempat training Atau misalkan Kalau bisa Mereka Cari tempat training sendiri Kan bisa Mister ya Oh bisa Itu enggak apa-apa Karena kita disini kan Flexible ya Yang jelas Grade kita disini itu adalah Bintang 4 ke atas Bintang 4 Bintang 5 Nah itu ke luar negeri Dan itu yang grade kita ada Kalau bisa Didapatkan dulu Di bintang 4 Dan bintang 5 Kan itu memang harus kita Diutamakan Mister ya Diutamakan itu Kalaupun misalnya Tergantung nanti Individu Ada punya hotel kan Ada formanya Di sana Kita Kita tidak bisa memaksakan Intinya ada yang memang Mungkin harus di sana Dengan Dengan saudara Atau siapa Rekomendasi Nah itu kan Tetap juga harus lapor Ke kampus Untuk mendapatkan Surat pengantar Mereka memilih sendiri Nanti setelah kalian Sudah selesai info Mengetahui tentang informasi Kelulusan Nanti kita akan Proses Surat pengantarnya dulu Mister ya Baru nanti kita Penempatan Ya Mister ya Oke Next yang selanjutnya itu Kebetulan ini ada Brosur Open recruitment Untuk on the job training Mungkin Mister bisa jelasin Karena Itu gak bisa Di slide nya Gak bisa di zoom ya Oke Mungkin Mister bisa dijelasin Ini open recruitment nya Untuk on the job training Di cruise ship nya Ini dimana Oke baik Jadi Apa yang sudah saya sampaikan tadi Dimana kita sudah MOU dengan PT Internasional Mitra Sejati Yang kebetulan adalah Yang datang ke sini Itu adalah Direktur Daripada PT tersebut Bapak Hendra namanya Ya nanti Beliau akan berhadapan langsung Dengan adik-adik Ketika adik-adik ada yang ingin Memang Untuk on the job training Yang tertarik untuk On the job training Ke kapal pesiar Yaitu di Singapura Star Cruise Jadi adik-adik Bisa Mulai nanti Yang sudah kita share tadi Adalah paspor Dipersiapkan CP juga nanti Mohon sesuai dengan format Yang ada di kampus Adik-adik bisa minta Nanti ke Miss Lesia Nah nanti kita akan Data disini Setelah kita sudah Kumpulkan CP dari Adik-adik semua Nah kita akan Adakan sesi interview Nanti Kemungkinan Bapaknya akan datang Kesini untuk interview Maksimum mungkin Minimum 20 orang Kandidat Yang memang Ingin ke kapal pesiar On the job training Nah itu kita akan Bisa panggil Atau undang Bapak Direktur PT IMS Untuk bisa datang Kesini Menginterview Adik-adik direct Ataupun Mungkin Pias Skype nanti Tergantung dari Agensi yang nanti Meninformasikan ke Kampus Nah ini adalah Kesempatan yang sangat Bagus Dan kesempatan Mas buat adik-adik Untuk bisa keliling Di Asia Karena ini Startnya dari Singapura Adik-adik juga bisa Ke Vietnam Nanti adik-adik bisa Ke Cina Dan bisa ke Malaysia Nah itu sangat Bagus sekali Dan gaji juga Lumayan Jadi biaya Disini sudah tercantum Itu sebesar 22 juta Nah itu dapat gaji Sebesar 300 Singapura Dolar Jadi Sangat bagus Lumayan banget Misalnya Kalau ini Kontratnya bahkan Sangat lama Buat adik-adik Buat adik-adik fokusnya Ke For Hospitality For Hospitality Karena ada beberapa Casino juga yang diperlukan Nah ini kesempatan Next ya Mudah-mudahan bisa Di Di Apply nanti Ketika Open opportunity Untuk Hotel Hospitality Jadi Kesempatan adik-adik Sangat bagus Mohon Persiapkan diri adik-adik Walaupun kita Daring sekarang Jadi Perkuliahan Online itu Tidak menjadi Hambatan buat kita Untuk Belajar tentang Skill Knowledge Dan attitude Masing-masing Jadi English Juga adik-adik Akan bisa Belajar Pihak online Karena kita Sekarang sering Online Jadi adik-adik Bisa translate Beberapa Bahasa Inggris Di Google Translate Ataupun adik-adik Bisa putar Video tentang Bagaimana Proses interview Sekarang kan Lebih intense Adik-adik Dengan Yang namanya Gadget Atau di Media sosial Atau di online Nah jadi Adik-adik Silahkan nanti Belajar dengan Baik tentang Yang namanya Bahasa Inggris Untuk bisa bersaing Di industri Perhortelan Dan kapal usia Itu aja dari saya Les ya Wih dih Keren banget ya Mister ya Jadi Sambil Dari tadi Kita ngobrol Ternyata banyak banget Mister yang udah Mau nanya Mister Oke Coba kita Buka pertanyaannya Mister ya Salah satunya Ini Mister Ada yang nanya Ini Mister Dari Alika Dewi Mister Saya mau nanya Kalau Mau training Keluar negeri Itu Harus punya Pengalaman Training Di Bali Atau boleh Langsung Keluar negeri Soalnya Si Alika ini Cuman tamatan SMA Mister Jadi belum punya skill Oke Jadi Alika Thank you ya Question yang sangat bagus You really open your mind And Actually I'm the one Graduated from Senior high school SMA juga Jadi Jangan menjadi halang Walaupun Adik Alika Itu tamat SMA Jadi Poin yang pertama Saya minta Tolong Tolong Asa Bahasa Inggris Nanti Walaupun Tidak Great Excellent Tapi Good Kan itu Bisa Mengantar Nanti Alika Untuk Bisa Join On the job Training Keluar negeri Satu Permintaan saya Adalah Bahasa Inggris Tolong Di Great Bagus Good Bukan Excellent Jadi Untuk Bisa Nanti Conversation Atau Menjawab Sebuah Pertanyaan Ketika Ada Sesi Interview Pia Skype Ataupun Dengan User Karena Itu Yang Akan Mengantar Alika Untuk Bisa Keluar Negeri Tamatan Tidak Menjadi Jaminan Untuk Bisa Ikut Kesana Tidak Jadi Yang Penting Pertama Adalah Keberanian Confident Persiadiri Tadi Berbahasa Inggris Bisa Skill Bisa Dipelajari Belum Tentu Juga Nanti Skill Apa Yang Kita Dapatkan Disini Bisa Kita Samakan Dengan Yang Disana Belum Tentu Pekerjaannya Sama Tapi Teknik Cara Bekerja Kadang Bisa Berbeda Alika Jangan Kawatir Nanti Ketika Perkuliahan Sudah Mulai Praktek Tolong Didalami Dengan Baik Disini Di Campus Diamond International Hotel and Cruise Line Untuk Masalah Keluar Negeri Satu Tantangan Buat Kamu Bahasa Inggris Tolong Dipelajari Dengan Baik Itu Dari Saya Alika Sudah Jelas Untuk Jawabannya Dari Mister Rengah Ada Pertanyaan Bagus Dari Adi Dia Nanya Kalau Misalkan OJT Di Cruise Line Apakah Disana Kita Akan Bekerja Atau Diajarin Untuk All Position Atau Cuma Satu Sesuai Dengan Jurusan Aja Mister Siapa Namanya Adi Di Kapal Mampu Di Itu Yang Sudah Pasti Seperti Kita Mereka Merkrut Employee Atau Karyawan Yang Pernama Jurusan Memang Dicari Tidak Mungkin Kalian Akan Mengambil Semua Jurusan Karena Ini Yang Kita Share Ke Setiap Industri Pro Talent Dan Ke Kapal Pesuarnya Sesuai Jurusan Masing Jadi Kalau Di Housekeeping Adi Adi Akan Training Di Housekeeping Saja Kalau Misalnya Di Bar Service Tergantung Sekarang Individu Adi Adi Kalau Service Biasanya Ada Yang Bisa Masuk Ke Bar Dan Restoran Ini Tergantung Adi Adi Yang Mana Mau Dipilih Yang Jelas Kalau Kapal Pesuarnya Menjurus Jadi Sesuai Jurusan Masing Masing Karena Ini Kontrak 10 Bulan Jadi Adi Adi Setelah Mengikuti Pelatihan Disini Selama 6 Bulan Berarti 10 Bulan Kedepan Mereka Harus Ikut Di Kapal Pesiar Untuk Jadi Kemungkinan Untuk Wisuda Bisa Kita Menunggu Mereka Atau Mereka Akan Next Mengikuti Wisuda Selanjutnya Mengikuti D2 Itu Si Adi Jadi Experiencenya Lebih Banyak Lebih Banyak Lagi Untuk Masalah Wisuda Gampang Mudah-mudahan Setelah Pulang Langsung Bisa Ikut Wisuda Kan Bagus Sip Itu Si Adi Oke Next Lagi Satu Saya Mau Ambil Pertanyaan Dari Adik-adik Kebetulan Waktunya Lagi Berapa Menit Oke Ada Lagi Satu Pertanyaan Mister Mister Namanya Putri Anjani Mister Mau nanya Nih Kalau Boleh Tidak Training 3 bulan Di Bali Terus 3 bulannya Lagi Di Cruise Line Mister Jadi Tentanya 6 bulan Siapa Namanya Alika Putri Anjani Putri Putri Anjani Putri Anjani Oke Nah Ini program kita ini adalah bukan SMK Bukan sekolah menengah kejuruan Yang mana bisa 3 bulan Karena aturan dari dinas tenaga kerja provinsi Bahwa di kampus Diamond Adik-adik itu harus mengikuti perkuliahan 6 bulan Setelah adik-adik kuliah 6 bulan Adik-adik harus mengambil on the job training selama 6 bulan Jadi di industri mereka praktek Jadi tidak ada istilah nego lagi Karena itu adalah sudah hak patent Atau harus diikuti Tak boleh tidak Jadi mereka harus training 6 bulan Belajar di kampus 6 bulan Nah 6 bulan training lebih pun boleh Nah itu tergantung nanti Kalau misalnya mau lebih Atau lanjut sebagai seorang DW Aparentis Ataupun staff Nah itu langkah bagus Tidak harus balik ke kampus selama 6 bulan Contoh kalau misalnya mereka Sudah akan di recruit menjadi karyawan Nah apa-apa Bahkan Pertama mau masuk training Sudah disuruh DW Seperti kakak kelasnya Di Montigo Si Puspa Jadi langsung training langsung DW Kenapa tidak Jadi silahkan Bahkan diambil staff pun tidak apa-apa Yang penting jadi laporan aja Jadi poinnya Saya tegasnya disini 3 bulan Tidak bisa di Bali Terus lanjut Nanti keluar Nah itu Itu akan memutus nanti Proses kita untuk Periode training Tidak boleh Jadi kalau bisa Direct 6 atau 10 bulan Jadi belum boleh ya Putri ya Nanti mungkin Next nya ya Oke Untuk pertanyaan Mungkin itu aja Tapi ada nih lagi satu mister Yang namanya Saya gak tau ini namanya Nama Youtubenya itu Kecong Rejeki Saya gak tau ini Nama Nama asli Youtubenya Oke Namanya kecong Rejeki Diganti Diganti Maksudnya ini rejekian orangnya Iya Cuman ini Mister lagi satu aja Ini pertanyaannya Tanyaannya dia bilang Mister mau nanya nih Kalau sudah waktunya trading Tapi masih tetap ada pandemi ini Gimana mister mau berangkat keluar negeri Mungkin si Rejeki ini Bener-bener pengen tradingnya Keluar negeri Oke sip Mantap ya Jadi Kita mengacu terhadap Instruksi dari pemerintah Yang mana sudah kita Dengar ya Ini baru isu dari Media sosial Bahwa September Rekan oven ya Untuk hospitality ya Kebetulan Di Bali Kalau boleh dibilang Sebelum bulan September pun Sekarang mahasiswa kita Yang Januari kan Sudah mulai direkrut Berarti kan sudah ada kehidupan Iya bener Nah kalau bisa ke depan Mudah-mudahan doa ya Jadi kalau masih pandemi Sudah pasti seluruh dunia Tidak bisa membuka Yang namanya Operasional hospitality Dimanapun Nah kalau sekarang Sudah mulai buka Bahkan Boleh dibilang Kakak dan adik saya saja Sudah berangkat ya Keluar negeri tanggal 23 Bahkan dua mahasiswa Kita sudah berangkat kemarin Itu dan Betul ya Iya sudah berangkat Misalnya ya Dan sudah berangkat kemarin Nah itu berarti kan sudah ada Opportunity Ada kesempatan Bahwa adik-adik Tidak akan selalu Dibendung oleh Yang namanya pandemi ini ya Berarti nanti Untuk tahun depan Pas mereka mau training Itu udah clear lah Sudah aman Karena September kan Sudah open International Airport Jadi kebetulan Mudah-mudahan setelah buka Di bulan September Mungkin sebelum September Kalau sudah dari Itali Temen saya bisa datang Yang Antonia Jerbasinya Mudah-mudahan nanti bisa kita Sharing buat dia Nanti Bahwa sudah buka Yang internasional BTW Mister Nangah punya temen Dari Itali Namanya Mister Antonio Mister ya Mungkin Kapan-kapan bisa diundang Sini Mister Ngobrol-ngobrol Sama peserta latih Mister ya Harusnya sih Dia sudah datang ya Karena pandemi ini Internasional Airport Belum buka Jadi dia pesan ke saya Saya belum bisa datang Untuk tahun ini Mungkin siapa tahu Akhir Desember ini Saya sih kemarin Chat ke dia Mudah-mudahan Saya bisa ke Bali Sebelum bulan Desember Jadi Mudah-mudahan ketemu Dengan adik-adik Nanti Biar dikasih pembekalan Yang mengenai Bagaimana kehidupan Di kapal Pesiar Karena dia seorang First Officer Atau Trainer Officer Di atas kapal Jadi Nanti kita bisa sharing ke dia Oke Seru tuh kayaknya Oke Mister Kita masuk di sesi terakhir Dimana kita Adik-adik bisa lihat Di slide ya Ini adalah Proses interview Kakak-kakak kelas kalian By Skype ya Mister Yang ini mau OJT keluar negeri Yang di slide pertama ini Ada Kakak-kakak kelas kalian Yang ikut interview Produk service housekeeping Ini di semua Ini Mister ya Di semua jurusan Itu Ini kebetulan Yang di fotonya Cewek-cewek semua Sebenarnya ada yang cowok Mister ya Terus Yang di slide kedua ini Ada proses interview Dari Hotel Padma ya Mister ya Jadi itu Lumayan banyak banget Yang Ikut ya Mister ya Yang semangat untuk Ikut interview Di Padma Mister ya Ya Next Ada yang terakhir ini Ada foto Kakak kelas kalian Pada saat Mengikuti On the job training Dan Akan berangkat On the job training Ke Luar negeri Mister ya Dan overseas Dan sudah di luar negeri Yang sebelah kanan Yang sebelah kanan Siapa Mister Yang sebelah kanan Ini ya Oh ya Pada di luar negeri Semua udah Mister ya Mereka sudah Di pola lombor Oke Dan info juga Dari Dari Mister Nengah Kebetulan Pada saat Kakak-kakak kelas Kalian training Kayak yang tadi Saya pakai contoh CV itu Intan ya Mister ya Kebetulan Waktu itu Pas dia training Itu Mister ya Seperti apa yang dibilang Kepada Mister Nengah tadi sih Kalau memang Skillnya bagus Kualifikasinya bagus Ya Mister ya Terus Si Ini juga Si Desi ya Si Desi ya Di depo Di office Si Desi juga Oke Mister ada yang mau Disampaikan dulu Sebelum saya tutup Ini Sharing Care and sharing Untuk adik-adiknya Biar semangat lagi Untuk Melawan pandemi Ini Mister Oke Jadi Jadi Pesan saya adalah Jangan pernah Takut ya Never give up Yang sudah adik-adik Ikut dikemarin Ospeknya Kita harus kuat ya Jangan karena pandemi ini Kita harus curungkan Niat kita untuk Menihiti karir ke depan Jadi Tetap berjuang Jaga kesehatan Tetap pakai masker Seperti yang Bahkan sekarang Dipaksa harus pakai masker Akan kena Penang Tilang Iya Kayaknya saya bakal Kalau ke Diamond Harus pakai masker Kemana pun adik-adik Bukan ke Diamond Dimana baik di rumah Karena ini Imbauan yang sangat baik Buat kita ya Menjaga kesehatan Jadi biar kita tidak panik Intinya Setiap payung Sebelum hujan Sebelum kita Terjangkit suatu Permasalahan Terkena suatu Permasalahan Atau penyakit Nah itu Perlu adik-adik Ikuti Anjuran pemerintah Baik dari Kampus Diamond Juga sedang menyiapkan Namanya protokol Kesehatan ya Disini Jadi ingat cuci tangan And sanitize Cek suhu tubuh Dan silahkan isi data Yang online ya Ya benar Di Arlin Soleh Kakak Dio nanti Silahkan ikuti Semua protokol Dan saya jamin Adik-adik Akan sehat selalu Dan tidak akan pernah Menyerah Dengan adanya Pandemi ini Untuk meniti karir ke depan Untuk mencapai kesuksesan Di Diamond International Model and Cruise Line Itu aja dari saya Alessia Thank you Oke makasih banyak Mr. Nengah Udah nyempatin waktunya juga Untuk sharing sama adik-adik Buat adik-adik semua Tadi saya juga lupa info Kalau misalkan Kalian bisa kirim CV kalian Di Info at diamond International Dot aj.id Itu di Email kampus Itu nanti Kalian coba dulu Di rumah Gimana cara buat CV Yang baik dan benar Sesuai dengan yang tadi Saya share Atau boleh nanti Tanya-tanya sama saya Atau chat saya Nanti saya kirim Soft copy-nya Untuk contoh CV-nya Oke Itu aja Dari saya dan Mr. Nengah Semoga nanti Kita bisa bertemu lagi Secara face-to-face Mr. ya Oke Bye-bye Tanya-tanya sama saya Tanya-tanya sama saya